Selamat pagi anak-anak Kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar IPA tentang keseimbangan ekosistem Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang komponen pada ekosistem Kemudian rantai makanan dan jaring-jaring makanan Nah untuk kali ini kita akan, sebelumnya kita akan review dulu Ekosistem apa itu ekosistem? Ekosistem itu merupakan tempat makhluk hidup saling berinteraksi Ekosistem juga bisa diartikan sebagai kesatuan komunitas dan lingkungan yang membentuk hubungan timbal balik antara komponen-komponennya Nah komponen ekosistem, komponen di dalam ekosistem itu ada komponen biotik dan juga komponen abiotik Komponen biotik adalah makhluk yang hidup, komponen abiotik makhluk tak hidup Contoh komponen biotik ada hewan, tumbuhan, manusia Kemudian untuk komponen abiotik contohnya udara, kemudian cahaya matahari, air, tanah, batu, dan sebagainya Nah berikutnya, rantai makanan Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu Nah kemarin kalian sudah mempelajari tentang rantai makanan Di sini ada contohnya rantai makanan Bunga sebagai produsen, produsen merupakan makhluk yang bisa membuat makanannya sendiri Contohnya di sini adalah tumbuhan Kemudian bunga dimakan oleh ulat Ulat dimakan oleh kata Kata dimakan ular dan ular dimakan oleh burung hantu Nah ulat kata, ular, burung hantu itu merupakan konsumen Dimana konsumen tingkat pertama yaitu ulat itu memakan tumbuhan atau tanaman Konsumen pertama adalah hewan herbivoral Sedangkan konsumen kedua, tiga, empat, dan seterusnya itu Sampai kepada konsumen puncak Itu termasuk ke dalam hewan karnivora Nah berikut ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan Beberapa rantai makanan yang saling berhubungan disebut dengan jaring-jaring makanan Di dalam jaring-jaring makanan jumlah hewan yang terlibat semakin banyak Sehingga terjadi persaingan antar makhluk hidup Dimana di sini yang menjadi produsen adalah sawi dan juga bunga sepatu Sawi dimakan ulat, dimakan belalang, dan dimakan tikus Bunga sepatu dimakan oleh ulat Nah di sini tikus, belalang, dan ulat saling berkompetisi untuk mendapatkan sawi Nah dari beberapa rantai makanan di sini Ada beberapa rantai makanan yang di komponen ini disebut dengan jaring-jaring makanan Kumpulan dari beberapa rantai makanan Di dalam komponen ekosistem itu harus seimbang Mengapa harus seimbang? Karena perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam ekosistem Itu dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan Contohnya, dalam suatu rantai makanan Tikus dibasmi semua, tikus habis Nah ketika tikus tidak ada, maka ular sebagai konsumen tingkat yang kedua Ular tidak bisa mendapatkan makanannya berupa tikus Nah ini juga akan menyebabkan ekosistem tidak seimbang Contoh lagi untuk tanaman Tanaman juga begitu Kalau tanaman habis Maka hewan yang pemakan tanaman atau hewan herbivora juga pastinya akan semakin sedikit Karena dimakan oleh konsumen tingkat berikutnya Sehingga menyebabkan ekosistem terganggu dan terjadi ketidakseimbangan di dalam rantai makanan Nah jaring-jaring makanan Contohnya yang ada di sini Jaring-jaring makanan terjadi pada ekosistem sawah atau kebun Di sini ada rumput dan juga ada padi Rumput atau padi di situ bisa dimakan oleh tikus, belalang dan juga ulat Kemudian pohon dimakan, daunnya dimakan oleh ulat dan juga belalang Kemudian di sini makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah pohon dan padi Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen pertama adalah ulat, belalang dan tikus Dimana ulat, belalang dan tikus ini makan tumbuhan Memakan pohon dan juga padi Kemudian makhluk hidup yang berperan dalam konsumen tingkat dua Yang ada pada jaring-jaring makanan tersebut adalah Ayam, kata dan ular Yang berperan sebagai konsumen puncak adalah elam Nah, apa akibatnya jika salah satu komponen terganggu? Komponen ekosistem itu terganggu ya Misalnya populasi ular berkurang Kita amati gambar berikut ini Jika populasi ular berkurang Tidak ada ularnya Maka yang terjadi adalah populasi tikus akan semakin bertambah banyak Karena tidak ada yang memaksa tikus Akibatnya jika populasi tikus bertambah banyak Akibatnya populasi padi semakin berkurang Nah, akibatnya anak-anak Kalau populasi padi semakin berkurang Berarti petani akan mengalami kerugian atau gagal panen Nah, hewan yang paling berpengaruh Jika belalang mati sekarang Di anak-anak amati Jika belalangnya banyak yang punah populasinya Maka populasi katak dan ayam semakin berkurang Jika populasi katak dan ayam semakin berkurang Akibatnya populasi elang juga akan menderita kekurangan makanan Itu terjadi jika ekosistem tidak seimbang Perubahan ekosistem ini dapat terjadi secara alami Maupun perubahan ekosistem yang terjadi secara buatan Perubahan ekosistem terjadi secara alami Berarti terjadi dengan kehendak Tuhan Tanpa dibuat oleh manusia Sedangkan perubahan ekosistem yang terjadi secara buatan Ini karena perbuatan manusia Anak-anak perhatikan Ketika terjadi letusan gunung berapi Ini adalah gambaran gunung merapi Yang saat ini sedang hampir meletus Sudah erupsi Nah peristiwa ini anak-anak terjadi secara alami Tanpa campur tangan manusia Tuhanlah yang bergendak terjadi secara alami Nah dari peristiwa tersebut Kondisinya setelah gunung berapi meletus Akibat dari letusan gunung berapi Setelah meletus mengakibatkan Terjadi perubahan ekosistem secara alami Akibatnya Karena letusan gunung berapi Lahir panas Lahir panas Magma Lava Itu menyebabkan Populasi tumbuhan akan menjadi semakin berkurang Banyak tumbuhan yang mati Karena akibat lahir panas yang terjadi dari gunung berapi Selain tumbuhan anak-anak Populasi hewan juga akan kehilangan habitatnya Nah hewan yang ada di dalam sekitar hutan di pegunungan berapi Juga ada yang mati Juga ada yang keluar Pergi menghindar dari Hawa panas dari letusan gunung berapi Sehingga hewan pun akan kehilangan habitatnya Ini anak-anak Ini adalah penggalian bahan tambang Penggalian bahan tambang ini Tidak terjadi secara alami Tetapi terjadi karena perbuatan manusia Karena mata pencaharian manusia Menambang atau mengeruk hasil tambang dari perbukitan Diambil hasil tambangnya Nah Kondisi setelah penggalian bahan tambang ini Jika dibiarkan terus menerus anak-anak Maka akibatnya juga akan menimbulkan bencana bagi manusia Ekosistemnya terjadi secara buatan Nah Akibatnya Populasi tumbuhan akan semakin berkurang Bahkan punah Kelestarian tumbuhannya punah karena daerahnya Tumbuhan yang tumbuh di daerah perbukitan Sudah dijadikan Dikeruk untuk diambil bahan tambangnya Selain itu juga Populasi hewan akan kehilangan habitatnya Nah manusia pun juga akhirnya Walaupun mula-mulanya mendapatkan hasil penghasilan Mendapatkan uang dari hasil tambang Tetapi akibatnya kalau dibiarkan terus menerus Akhirnya hutan menjadi gunduk Pegunungannya gunduk Mendatangkan bencana bagi kita semua bagi manusia Nah sekarang Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem Perbuatan manusia apa saja ya yang dapat mempengaruhi dan merusak ekosistem Di antaranya Perbuatan manusia ini sering kita jumpai ya anak-anak Membuang sampah di sungai Nah akibatnya sungai menjadi kotor Kalau sudah sungainya kotor Aliran sungainya mampat Ya tidak bisa mengalir lancar Akibatnya lagi Daerah sekitar sungai menjadi kumuh Kotor Juga mengganggu kesehatan Karena menjadi sarang penyakit Tidak hanya itu saja Manusia tidak dapat memperoleh air bersih Sungainya tercemar Hewan yang hidup di sungai itu juga tercemar Contoh berikutnya Ulah manusia yaitu Menebangi pohon di hutan Ya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan Sesuatu golongan Mereka membabati hutan dengan cara menebang tanpa tebang pilih Nah akibatnya Perbuatan menebangi pohon ini juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem Hutan menjadi gundul Manusia sulit mendapatkan udara bersih Karena paru-paru dunianya Mereka pangkas mereka tebang Hewan kehilangan habitatnya Tumbuhan menjadi punah Akibatnya manusia juga mengalami Bencana dari apa yang dilakukan Contoh lain Yaitu perbuatan berburu hewan Pada gambar ini Perbuatan berburu harimau Mereka memburu harimau Untuk diambil kulitnya Atau taringnya Nah sekelompok orang ini Menyebabkan keseimbangan ekosistem berkurang Keseimbangan ekosistem menjadi rusak Karena ulah manusia Hewan yang harusnya dilindungi Dari kepunahannya Semakin lama Semakin menipis Semakin berkurang Contoh berikutnya Ini sering terjadi Kebakaran hutan Nah untuk kebakaran hutan ini Anak-anak Bisa terjadi secara alam Karena udara yang sangat panas Tetapi Seringkali Kebanyakan Kebakaran hutan ini Terjadi secara buatan Karena Tingkah laku manusia Yang membakar hutan Untuk kepentingannya Untuk berkebun Mendirikan sawah Membuat sawah-sawah Atau ladang Ataupun Dijadikan tempat Pemukiman Karena Penduduk semakin padat Nah Akibatnya Anak-anak Juga mengganggu Keseimbangan ekosistem Punahnya Tanaman Habitat tanaman Semakin berkurang Habitat Hewan yang ada di hutan Juga semakin berkurang Juga mendatangkan Bahaya bagi kita Ya Udara menjadi tercemar Tanah bisa longsor Akibatnya Kalau longsor Ada hujan Terjadi tanah longsor Bencana tanah longsor Juga bisa terjadi Banjir juga Nah Ini anak-anak Penggunaan Pestisida Pestisida itu Obat pemberantas Pemberantas Hema Pemberantas Hema tanaman ini Jika Digunakan Tidak sesuai Dengan Ukurannya Tidak digunakan Semestinya Atau Digunakan Berlebihan Penggunaan Pestisida Juga dapat Mempengaruhi Keseimbangan Ekosistem Tidak hanya Perusak tanamannya Yang mati Supaya tanaman Subur Hewan Pengganggu tanaman Dimusnahkan Tetapi Mendatangkan Bahaya Dapat Menyebabkan Polusi Dapat juga Menyebabkan Polusi Tanah Tanah menjadi Tercemar Juga Mempengaruhi Keseimbangan Ekosistem Contoh yang lain Ini adalah Menebang Pohon-pohon Tanpa Memperhatikan Harusnya Tebang pilih Tetapi Mereka malah Menggunakan Peralatan-peralatan Yang berat Dan Mudah Untuk Menebang Pohon Tetapi Akibatnya Merusak Keseimbangan Ekosistem Oleh sebab itu Anak-anak Kita pun Juga Bertanggung jawab Atas Alam Atas Kelangsungan Ekosistem Yang ada Di muka Bumi Di Indonesia Ini Bahkan Di dunia Oleh sebab itu Maka Hindarilah Perbuatan-perbuatan Yang dapat Merusak Keseimbangan Ekosistem Ya Agar Ekosistem Tetap Seimbang Jika Ekosistem Seimbang Kita pun Dapat Memanfaatkan Dengan Baik Kita Semua Nah Terima kasih Anak-anak Kalian sudah Memperhatikan Penjelasan Dan Sudah Belajar Tentang Keseimbangan Ekosistem Tuhan Yesus Memberkati Dan Jangan Lupa Tetap Melakukan Gerakan 3M Yaitu Memakai Masker Mencuci tangan Dan Menjaga Jara Menjaga 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton